Adanya dua kasus DPD meninggal dunia, seluruh puskesmas di Ketapang diminta untuk memperkuat pengawasan dan penindakan. Komunikasi lintas sektoral mesti dilakukan sebagai upaya untuk menekan tingginya lonjakan DPD di Kabupaten Ketapang tersebut. Persoalan DPD yang dianggap hanya demam biasa menjadi fokus Dinas Kesehatan Ketapang dalam pengawasannya. Terlebih, terdapat dua korban meninggal dunia, sehingga tidak hanya pengawasan saja, melainkan penindakan terhadap kejadian ini mesti menjadi perhatian serius. Pelayanan di tingkat puskesmas, komunikasi lintas sektoral pihak desa dan kecamatan serta tokoh masyarakat untuk mengedukasi dan penindakan yang mesti digencarkan. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Ketapang, Hairul Bahri Tambunan, memastikan, Saat ini pihaknya telah menginstruksikan seluruh puskesmas untuk meningkatkan pecatatan dan pengamatan. Terlebih terhadap tiga puskesmas seperti puskesmas tuan-tuan, kedondong, dan puskesmas mulia baru yang memiliki angka DPD tertinggi. Pihaknya memastikan seluruh puskesmas bisa menangani awal, namun jika tidak memungkinkan harus merujuk pasien ketiga rumah sakit di Ketapang. Kita sudah membuat surat imbun dan kewaspadaan kepada ke-24 puskesmas agar mereka melakukan peningkatan pencatatan pengamatan untuk surveillance petugas daripada puskesmas tersebut. Yang paling banyak itu puskesmas tuan-tuan, yang kedua kedondong, kemudian yang ketiga, ketiga besar ya, ketiga adalah mulia badan. Kadang-kadang dari pihak masyarakatnya yang kadang-kadang agak lupa mungkin untuk berobat, menganggap sepele demam, demam biasa seperti itu. Hairul Mahri menambahkan, selain petugas, masyarakat juga diminta untuk terus membantau kesehatan serta waspada terhadap gejala DPD agar dapat langsung segera memeriksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan terdekat. Terima kasih.